Halo semua, di kesempatan kali ini, gue mau ngasih tau cara hitung biaya KKKPR tuh karena PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya terkait dengan PNBPK KKKPR kemarin itu udah muncul di tanggal 21 Oktober nah tapi sebelum itu, gue pengen kasih tau info bahwa pelatihan gue, gue perpanjang kemarin kan sebenernya udah habis ya tapi gue perpanjang karena banyak orang yang minta untuk ikut gitu loh sedangkan gue udah tutup, udah habis lah batchnya tapi di kesempatan kali ini, gue bakal perpanjang pelatihan gue 2 minggu ke depan nah cuma ada 2 gelombang aja, sisanya gue gak bakal buka lagi karena gue udah terlalu capek lah untuk ngisi pelatihan USS ini tapi karena banyak yang pengen ikut, gue akhirnya buka 2 batch pelatihan lagi nah di minggu ini dan di minggu depan nah pelatihannya itu sekitar 1 juta, itu berkisar 2 hari Sabtu sama minggu, itu adanya di zoom meeting nanti gue buatin zoom meetingnya nah benefitnya apa, gue ajarin sampai bisa kalau memang teman-teman gak bisa, nanti bisa ulang di pelatihan selanjutnya nah itu terkait dengan info pelatihan perpanjangan USS yang gue adain nah kita selanjutnya bakal masuk ke cara hitung biaya KKKPR untuk PNBP, pendapatan negara bukan pajak di izin lokasi ini kan izin lokasi sebenernya KKKPR dulu kan izin lokasi gratis, tapi sekarang berbayar kan jadi pendapatan negara bukan pajak oke, gak berlama-lama lagi mari kita hitung KKKPR di PMK 21 tahun 2021 gak lama-lama lagi, mari kita masuk ke aturannya oke, ini adalah PMK nomor 143 tahun 2021 yang isinya tarif PNBP untuk KKKPR kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nah disini bakal ada dua jenis pembayaran PNBP yang pertama ini KKKPR kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang kedua itu PKKPR persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang bedanya apa sih disitu yang satu persetujuan, yang satu kesesuaian aja bedanya nanti kan yang diminta di OSS itu KKKPRnya bukan PKKPRnya jadi kita bakal ngitung KKKPRnya aja nah disini bakal ada beberapa jenis metode penghitungan yang pertama itu indeks daerah yang kedua jenis usahanya yang ketiga luas lahannya nah ini bakal menentukan berapa biaya daripada si KKKPRnya itu nah jadi KKKPR itu nanti mahal atau murahnya tergantung jenis usahanya tergantung berapa luasnya yang terakhir adalah tergantung daerahnya di mana nah ini mari kita buka nah cara menghitungnya tuh begini nanti karena kita KKKPR jadi caranya hitungnya nah ini untuk cara menghitung KKKPR ada di pasal 3 KKKPR ini ya KKKPR sama dengan indeks jenis usaha terus dikali 600 ribu ditambah luas lahan dikali indeks daerah nah ini cara metode penghitungan untuk KKKPR lah yang diminta sama OSS nah kalau untuk PKKPR itu indeks jenis usaha dikali 1.500.000 ditambah luas lahan dikali indeks daerah kenapa sih? yang selalu dihitung tuh yang di dalam kurung dulu yang di dalam kurung nanti baru yang keluar kurung baru dikali indeks daerah kan gue nanti gue contohin caranya hitungnya cuman kemungkinan besar sih caranya hitung gue salah karena gue gak bisa matematika lah tapi gak apa-apa kita bakal coba cara menghitungnya nah ya kita pertama lihat dulu ya ya disini tuh ada indeks jenis usahanya dari ABCD ini kan terkait dengan KBLI ya ini tuh berapa indeks usahanya terus yang kemudian kedua ada daerahnya daerahnya tuh per kabupaten kota karena KKPR itu di ini diurusnya per kabupaten kota dia nah disini ada indeks daerahnya nah indeks daerahnya ini banyak nih karena seluruh Indonesia kan apalagi kalau udah masuk Jabodetabik itu udah mahal banget dan kalau konstruksi itu udah jelas mahal parah nanti dia KKPRnya kemudian ya ini ini aja sih untuk cara metode penghitungannya oke misalkan kita pakai ini ilustrasi aja ya kita pakai notepad notepad kita pakai misalkan seribu meter seribu meter kemudian daerahnya itu Jakarta DKI Jakarta lah ya DKI Jakarta kemudian si ininya usahanya itu konstruksi konstruksi nah berapa sih biaya KKPR yang harus dibayar oke kita mulai masuk ke rumusnya untuk masuk ke berapa sih yang harus dibayar untuk KKPR konstruksi di DKI Jakarta ketika butuh lahan sekitar seribu meter misalkan nih kita lihat ya rumusnya berarti disini indeks jenis usaha indeksnya itu konstruksi taruh kita indeks jenis usaha ditambah indeks jenis usaha dikali dulu kali 600 ribu ribu ditambah luas lahan luas lahan dikali indeks daerah dikali 1.475.000 1 juta inilah nah oke kita masuk ke indeks usahanya ini indeks usahanya tadi konstruksi ya konstruksi ini dia 1,50 1,50 terus dikali 600 ribu 600 ribu luas lahan nya 1000 meter kemudian dikali indeks daerah ini cari indeks daerah kita cari ini ini DKI Jakarta Jakarta nya mana misalkan Jaksel oke berarti dikali 2.6 2.6 8 44 kemudian dikali apa lagi dikali 1.475.000 nah begini metode penghitungan untuk KKPR nah pertama itu indeks usahanya indeks usahanya 1,50 dikali 600.000 kemudian dikali 1000 ini 1000 meter kemudian 2.46 684 ini indeks daerah DKI Jakarta kemudian dikali 1.475.000 nah jadilah biaya KKPR kita misalkan berapa KKPR biayanya disini nah itulah cara menghitung KKPR semua ada di PMK nomor 142 tahun 2021 ini kalau memang mau ngitung nanti gue share di kolom komentar dan di kolom komentar itu juga nanti gue share nomor buat daftar pelatihan gitu oke nah inilah cara menghitung KKPR untuk pembiayaannya nah kan KKPR itu kan khusus untuk non-UMK tapi kalau misalkan teman-teman mau ngitung mau dihitung aja gitu oke cukup sekian yang bisa gue sampaikan kurang lebihnya semoga bermanfaat sampai jumpa di perizinan perizinan selanjutnya kemudian kemudian